Tingginya banjir di permukiman membuat sejumlah warga pekalongan Jawa Tengah mengungsi. Ya, warga pun memilih mengungsi di bantaran rel kereta api pemirsa agar bisa memantau rumah mereka. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat warga mulai memilih mengungsi. Namun sejumlah warga tidak mengungsi di tempat pengungsian yang sudah disediakan. Terdapat warga yang justru memilih mengungsi di bantaran rel kereta api. Tidak seperti dulu, ini agak tinggi dalam itu sudah 1 meter lebih. Itu tipis juga sudah saya angkat semua, polka saya genjil-genjil semua. Ini kalau ada kereta api bagaimana mas? Atau tidak takut? Ya tidak apa-apa, sudah biasa. Sudah biasa tidak apa-apa. Jadi ini kan saya dorurot lah istilahnya. Ini kan saya juga jaga-jaga ini. Alasan mereka mengungsi di rel kereta api sebagai antisipasi mematau tempat tinggal mereka dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun di sisi lain, para warga yang mengungsi di masjid atau tempat pengungsian yang sudah disediakan mulai mengkhawatirkan kondisi anak-anak mereka. Ya, parah. Rumahnya parah. Terus kondisi anaknya gimana ini? Sakit? Sakit alamnya nggak. Tapi jemam bagaimana? Nggak sih, tapi kurangan pembes. Oh, kurangan ano? Popok ya? Kesulitannya apa mbak? Popok terus? Air sih ya. Air bersih? Air kaya bukannya rong. Susu terus apa lagi? Minyak kayu putih. Selimut? Minyak? Minyak kayu putih. Minyak hangat ya? Hampir hangat. Sekitar 3.000 pengungsi masih bertahan di pengungsian seperti aula kecamatan, masjid, musola, sekolah, dan lainnya. Mereka masih membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat dan warga lainnya, khususnya makanan, air bersih, dan pakaian kering. Di Kabupaten Pekalongan, banjir terjadi di kecamatan Tirto, Wiradesa, Wonokerto, Siwalan, Buaran, Bojong, dan Seragi. Sementara lokasi banjir terparah di kecamatan Tirto, di Desa Pacar, Tegal, Dowo, Karangjobo, Mulyorejo, Jeruk, Sari. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AIMS melaporkan.